Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, siang ini 3 Januari tahun 2022 Saya akan silaturahmi ke rekan Purna Karya Bapak Jasim Kita datangi, sudah janjian, mudah-mudahan dia ada di rumahnya Kita samperin yuk, ini rumahnya Ada mobilnya berarti ada orangnya Assalamu'alaikum 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 Waalaikumsalam Woi Pakci, Alhamdulillah Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Gimana? Waduh, kayaknya kita enak ngobrol Eh, gimana Ibu? Gimana Ibu? Sehat? Berapa orang-orang yang berkaji? Oh, berkaji Oh, berkaji Oh, Ibu Gua Haji Aduh Lagi isi ragu Ya Ya Gimana? Duduk sini kayaknya nih Waduh, banyak kayaknya ini Gimana mama? Cucu udah berapa nih Pak Haji nih? Cucu udah 4 Hmm Nggak depan sini Pak Haji ya Udah 4 Eh, eh Nah itu Ibu, Ibu Gimana Ibu? Ibu, Ibu saya meninggal tanggal 8 Maret Oh, berarti waktu saya ketemu terakhir dengan itu masih sehat itu ya? Alhamdulillah sehat Oh, iya Ya, semoga Saya doakan Ibu Haji Bapak dengan kosinul ketimah Pak Haji Asim ya Amin Semoga Arwahnya diterima di sisi Allah S.W.T. Dan diamoni segala dosa-dosanya Amin Sekarang ngomong cucu udah berapa ya? Udah 4 cucu Waduh 4 Waduh 2 laki, 2 perempuan Waduh Ini ngomong-ngomong Ibu Sakit udah Lama nih Sudah 9 bulan Ibu 9 bulan Sakit apa nih? Ibu udah cuci darah Cuci darah ya Allah Terus Kenamanya cuci darah Kan harus rutinitas Pak Haji ya? Cuci darah itu harus minggu 2 kali Selasa sama hari Jumat Di rumah sakit Sentra Medika Oh ya Buat rekan-rekan Saudara-saudara kita Alhamdulillah nih Di siang yang cerah ini Saya kebetulan Siraturah Amin nih Pak Haji Asim Ternyata Ibu Ibu ndak Pak Haji Asim udah gak ada Terus Nyonya-nyonya dalam kondisi sakit Kita doakan Rekan-rekan ya Ibunya nih yang lagi cuci darah Seminggu 2 kali Pak Haji ya? Sudah 8 bulan ya? Iya Kita doakan Semoga Ibu nih Lekas sembuh Amin Dan Pak Haji juga selalu sehat Pak Haji Mudah-mudahan Di Tahun 22 ini Virus COVID-19 sempat berakhir Pak Haji ya? Amin Karena kita kasihan nih Buat rakyat kecil Perkuningan lumpuh total ya? Iya Jadi ya Inilah Jadi kita harus selalu Berdoa Semoga Musibah ini cepat berakhir Di negara kita ini Ini internasional ya Pak Haji ya? Iya Mungkin ada sekata dua kata Pak Haji Sekarang kita Para purna karya Yang Di rumah yang dalam kondisi Maupun teman-teman yang masih aktif Yang masih diners Sekata dua kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Padahal yang Perhubungan karya Emang sekarang kita Udah Kondisinya badan kita Emangnya Udah tua Karena sih kita harus Ternanya nih Tenang aja Pak Harusnya kita Beribadah-banyak ibadah Iya Amin Terus Anggap tenangkanlah kita Matukat malam hari Bita maaf mohon kepada Allah Mudah-mudahan Disehatkan badan kita Iya Amin Dan juga Kepada yang teman-teman yang Masih-masih punya Badan-badan yang sehat Mungkin Sebagian Apa Bisa Untuk bekerja lah Kalau masih-masih mampu bekerja Tapi jangan dipaksakan Kondisinya Oh gitu Jadi itu aja Pak Haji Kesan dan pesannya Buat ini ya Iya Jadi buat saudara-saudara aku Yang masih aktif Jagalah kesehatan Karena Virus COVID-19 ini Belum berakhir Selalu ingat Prokes Karena prokes itu Masih ingat kan Mencuci tangan Menjaga jarak Terus Apa lagi Pak Haji Menjaga kerumunan Bagi yang masih Bertugas Dimana Tempat Saudara kita Bekerja Saya doakan Semoga Perusahaan Semakin Semakin jaya Amin Amin Ya Rupal Amin Itu aja Kesan dan pesan Dari saya Ini Tadi dari Pak Haji Asim Kita doakan Pak Haji Asim Dalam keadaan Sehat Amin 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 Ya Rupal Amin Itu aja Pak Haji ya Maaf Mengganggu nih Nanti Kita lanjut lagi Obrolan kita ya Mungkin Ibunya mau Minta Dilayani dulu Moga Saya Mau ke Kedepan dulu Pak Haji ya Ada Ini nih Tadi motor Belum saya Konci Tadi 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 Terima kasih.